Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun anda berada Kembali lagi di channel Mistik Pasir Minyak kuyang atau minyak kawiyang adalah salah satu bentuk pesugihan ilmu hitam di Kalimantan yang mempunyai sejarah panjang mengiringi peradaban suku-suku di tanah Kalimantan Minyak ini masih banyak diburu orang untuk berbagai keperluan Karena termasuk ilmu hitam, minyak ini hanya beredar di kalangan tertentu saja Di tanah Borneo, minyak kuyang atau kawiyang sangat terkenal Sampai-sampai banyak orang yang mencari benda langka ini Selain sebagai pesugihan, minyak kuyang ini juga ditengarai dapat membuat pemiliknya awet muda dan beberapa khasiat kegunaan lainnya Minyak kawiyang memiliki nama berbeda di setiap wilayah Kalimantan Ada yang menyebutnya minyak kuyang, ada juga yang menamainya sebagai minyak sumbulik Hingga saat ini, asal minyak kuyang tidak diketahui asalnya Karena tiap wilayah di Kalimantan memiliki produksi sendiri Yang terkenal adalah produksi dari pegunungan Kinabalu, pedalaman Kalimantan Utara, Malaysia Timur Walaupun terdapat juga di banyak wilayah Kalimantan Timur Ada cerita yang melatar belakangi asal-muasal minyak kuyang ini Ketika zaman dahulu pernah hidup seorang janda cantik dengan empat orang saudaranya Dengan nama Camariah, Dandaniah, Tambuniah dan Uraniah Kecantikan para suanita ini semakin lama semakin bertambah cantik Namun tidak ada satupun para lelaki yang langgang membina rumah tangga dengan mereka Karena setiap kali dinikahi, tak berapa lama pasti akan bercerai Ketika hendak meninggal dunia, datanglah 99 lelaki yang pernah menjadi suami mereka Para suami tersebut menangis dan merasa bersalah karena telah bercerai dan meninggalkannya Ketika suasana sedih tersebut, ada suara gaib yang membisikkan bahwa wanita yang akan meninggal tersebut memiliki cupu Alias guci kecil yang berisi minyak untuk dibagi-bagikan kepada 99 orang lelaki tersebut untuk dipelihara Dan sebagai kenang-kenangan Suara gaib tersebut membisikkan juga bahwa minyak dalam guci tersebut memiliki hasiat Setelah itu, 99 lelaki tersebut membawa minyak dalam guci kecil tersebut ke kampung mereka masing-masing Dan akhirnya tersebar kemana-mana hingga kini Minyak dalam cupu tersebut kemudian oleh penduduk dinamakan minyak kawiyang Minyak sumbulik atau minyak kuyang Minyak kuyang tersebut memiliki 5 macam warna dan berbeda juga hasiatnya Minyak kuyang pertama berwarna hitam Hasiatnya untuk ilmu kebal Tahan terhadap tebasan benda tajam atau tertembak peluru musuh Hasiat atau apuah lainnya Adalah pemiliknya dapat menghilang dengan cepat dan tanpa jejak Minyak kuyang kedua berwarna merah Hasiat yang dimilikinya adalah untuk ilmu meringankan tubuh Dapat berlari cepat secepat kilat Dan dapat memanggil dan memerintahkan para jin Untuk mengikuti perintah yang diberikan si empunya minyak kuyang merah ini Minyak kuyang ketiga berwarna hijau Dengan hasiat dapat membuat dan mengirimkan ilmu santet, teluh, atau parang maya Kepada orang lain yang dikehendaki Minyak berwarna hijau ini juga dapat dipakai sebagai minyak untuk awet muda Caranya, minyak tersebut dipoleskan di leher Kemudian leher yang telah dioles minyak kuyang ini akan terlepas dari raga pemiliknya Dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya Biasanya korban yang dicari adalah wanita yang akan melahirkan Karena darah yang keluar dari proses persalinan akan mengeluarkan darah yang banyak Kebanyakan yang belajar ilmu sesat ini adalah para wanita Yang pada siang hari, selalu melilitkan selendang atau penutup kepala pada leher mereka Agar bekas olehan minyak kuyang ini tidak terlihat oleh orang lain Dan tanda-tanda wanita dengan melilitkan selendang atau penutup kepala pada leher mereka ini Masih banyak ditemukan di desa-desa di Kalimantan Timur Orang yang memiliki ilmu kuyang ini sangat takut dengan bau bawang merah atau bawang putih Jika ada orang yang dicurigai memiliki ilmu kuyang ini Kupas saja bawang sebanyak-banyaknya Kemudian kulitnya dibakar Dijamin sang pemilik ilmu hitam ini akan memohon untuk tidak mengupas dan membakar kulit bawang lagi Karena air mata mereka akan bertetesan Jika ingin mengirimkan santet atau teluh dari jarak jauh Minyak kuyang hijau ini cukup dioleskan pada jarum, paku atau pecahan kaca Lalu diperintahkan untuk menyerang orang yang diinginkan Jarum, paku atau pecahan kaca tersebut akan secara gaib masuk ke dalam urat nadi dan pembuluh darah orang yang akan diserang Minyak kuyang selanjutnya berwarna kuning Kesiatnya untuk menundukkan hati para perempuan supaya dapat jatuh cinta dan mengikuti keinginan si pemilik minyak kuyang ini Caranya cukup dengan mengoleskan ke ujung jari Kemudian digosok-gosokkan ke telapak tangan Untuk selanjutnya dikenakan kepada wanita yang dimaksud minyak kuyang kelima berwarna putih Hasiatnya sebagai pelarisan alias sebagai saranan untuk mendatangkan uang secara gaib Caranya, uang yang hendak dibelanjakan terlebih dahulu dioleskan minyak tersebut Ketika sudah dibelanjakan, secara gaib uang tersebut akan kembali lagi kepada pemiliknya Agar mendapatkan uang yang banyak, biasanya uang yang telah dioleskan uang tersebut dibelanjakan untuk membeli emas Uangnya kembali dan emasnya dapat dijual kembali Semua jenis minyak kuyang tersebut dijaga oleh jin masing-masing Konon, minyak kuyang berwarna hitam dijaga oleh jelmaan jin wanita janda Sementara, minyak-minyak lainnya dijaga oleh jin jelmaan saudara wanita janda yang masing-masing bernama camariah, dandaniah, tambuniah, dan uraniah tersebut Selain itu, setiap waktu tertentu, biasanya setiap tahun, minyak kuyang tersebut harus diberi makan berupa sesaji sesuai fungsinya masing-masing Minyak kuyang berwarna hitam tiap tahun harus makan darah ayam hitam atau cemeni dan nasi ketan Minyak kuyang berwarna merah dan hijau selalu menginginkan darah yang berasal dari jari manis manusia dan air tebu merah Kalau minyak kuyang berwarna putih dan yang berwarna kuning setiap waktunya akan meminta serbuk emas Meletakkan minyak kuyang ini pun tidak sembarangan, karena harus diletakkan dalam ruangan yang tidak terdapat cermin atau kaca dan harus ada lubang besar terbuka Minyak kuyang biasanya ditempatkan dalam sebuah guci kecil yang dikenal dengan nama cupu Cupu ini pun bukan sembarang cupu, karena harus cupu yang terletak seribu, alias cupu yang telah berusia puluhan tahun Mengenai makhluk kuyang, kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan, kuyang sebenarnya adalah manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa Namun biasanya ia mengenakan pakaian jubah Pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar Untuk menghadapinya korban perlu menggunakan sapu ijuk, sapu rumah, atau dengan memukul-mukul perabotan rumah tangga Seperti panci atau penggorengan serta perabotan lain yang terbuat dari metal Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti channel ini Salam Budaya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!